Lumayan buruk Pak, kemudian saya juga minta maaf kalau nanti banyak suara-suara karena jujur Pak saya sedang di luar karena di rumah lagi mati lampu dari pagi Pak. Jadi saya selalu selalu keluar untuk nyari lokalan. Enjoy aja Pak Agus, enjoy. Di sini saya dan Farouk akan mempresentasikan tentang komponen dan jenis laporan keuangan. Di sini kita akan membahas dari PSAK 1, PSAK 2, PSAK 3, PSAK 4, PSAK 5, dan PSAK 65. Nah yang pertama tentang PSAK 1 akan disampaikan oleh Mas Ahmad Farouk. Pada Mas Ahmad Farouk dipersilahkan. Baik terima kasih Mas Agus. Kemudian saya juga minta maaf Pak dan teman-teman, saya tidak bisa menampilkan gambar karena takutnya kalau saya menampilkan gambar, video, nanti suara audio ini jadi terganggu Pak. Ya lanjut, lanjut. Baik, langsung saja kita pada bagian pertama dari pertemuan ini yaitu kita akan membahas atau membicarakan mengenai PSAK 1. yaitu pernyataan tentang penyajian laporan keuangan. Baik, next. Ya, yang pertama tujuan penyajian dan ruang lingkup dari PSAK 1 ini. Nah, di sini PSAK 1 menjelaskan, dijadikan sebagai dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan. Ya, yang bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Ya, jadi kita tahu laporan keuangan itu tujuannya yaitu memberikan informasi ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian pernyataan PSAK 1 ini mengatur yang pertama persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, yang kedua struktur laporan keuangan, yang ketiga persyaratan minimum isi laporan keuangan. Nah, kemudian entitas yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akutansi keuangan. Tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Jadi, pada PSAK 1 ini, laporan-laporan keuangan yang menjadi struktur laporan keuangan dan penyajian-penyajiannya tidak berlaku bagi entitas syariah. Baik, bisa dilanjutkan mas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tujuan umum laporan keuangan, saya akan mencoba membahas definisinya dulu ya. Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Jadi, laporan keuangan itu merupakan gambaran dari kinerja suatu perusahaan dari suatu periode akutansi. Biasanya normalnya itu satu tahun atau satu tahun kalender. Nah, di sisi lain, laporan keuangan itu juga merupakan bentuk dari pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang digunakan dalam menjalankan perusahaan atau entitas. Jadi, bisa dikatakan bahwa laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban. Nantinya bisa ditentukan bahwa laporan keuangan ini bisa diterima oleh pemberi mandat, istilahnya kayak stakeholder atau dalam hal lain, pemegang sahamnya. Nah, kemudian tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi. Katanya adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuatan keputusan ekonomi. Nah, di sini yang dimaksud posisi keuangan adalah, yaitu kalau teman-teman mungkin sudah sering mendengar yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari atau strukturnya dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian, ada lagi informasi yang disampaikan berupa kinerja keuangan. Atau dalam bentuk laporannya itu berupa laporan laba rugi. Atau dalam berupa laporan arus kas. Itu memuat pendapatan, beban, kentungan, dan kerugian. Selain itu, informasi ini juga bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan keuangan, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu diantaranya ada investor, kemudian ada kreditur pada umumnya. Kemudian mungkin berguna juga pada analis-analis keuangan atau tukang prediksi, peramal-peramal keuangan. Oke, lanjut mungkin mas. Oke, karakterisik umum dalam laporan keuangan. Yang pertama, penyajiannya dilakukan secara wajar dan adanya kepatuhan terhadap standar. Jadi, penyajian secara wajar ini dimaksudkan agar pelaporan keuangan itu apa adanya, tanpa adanya istilahnya wajar, wajar tanpa ada mungkin penambahan pengurangan. Dan selain itu, juga secara eksplisit harus menunjukkan penyataan bahwa laporan keuangan ini mengikuti standar atau patuh dengan standar yang berlaku. Entah itu nanti laporan arus kasnya harus ikut PSAK 2, misalkan harus ikut aturan PSAK 2, kemudian kalau ada laporan interim, harus ikut PSAK 3, seperti itu. Nah, kemudian dari laporan keuangan ini juga menggambarkan mengenai kelangsungan usaha. Nah, bagaimanapun juga, laporan keuangan ini mungkin tidak ada gunanya kalau usaha itu tidak berlangsung untuk jangka panjang. Jadi, kalau misalkan laporan perusahaan atau entitas itu memiliki kelangsungan usaha, artinya tahap waktu-waktu yang dilalui oleh entitas itu harus didokumentasikan dalam bentuk laporan. Nah, jadi kalau misalkan going concern dari perusahaan itu rendah atau tidak ada going concern, maka buat apa laporan keuangan itu? Jadi, karakteristik dari laporan keuangan itu adalah menunjukkan adanya kelangsungan usaha dari suatu entitas. Kemudian, karakteristik yang berikutnya yaitu material. Di mana hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu tentunya bersifat material yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Nah, kalau tidak material mungkin tidak perlu diungkapkan atau diungkapkan lebih detail dalam catatan. Kemudian, karakteristik berikutnya yaitu adanya frekuensi pelaporan tahunan. Nah, ini pelaporan keuangan itu menjelaskan adanya istilahnya segmentasi waktu ya. Jadi, kegunaannya kita bisa bandingkan antara kinerja dari tahapan waktu-waktu. Di sisi lain, laporan keuangan itu juga ada yang bersifat interim untuk berbagai penyederhanaan. Nah, maka dari itu, dari karakteristik umum ini, pelaporan keuangan memiliki menggambarkan apa kinerja keuangan dalam suatu periode. Nah, biasanya dalam waktu tahunan. Kemudian, karakteristik berikutnya yaitu informasinya komparatif dengan periode sebelumnya. Jadi, informasi yang tersedia di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu dapat dibandingkan. Apakah laporan yang disajikan itu lebih baik? Maksudnya, ada peningkatan atau ada penurunan? Kemudian, ada konsistensi dalam penyajian-penyajian dan klasifikasi. Nah, ini merupakan hal yang penting karena dalam penyajian laporan keuangan, dari tahun ke tahun, pelaporan keuangan ini harus konsisten, menerapkan kebijakan akutansinya, kaedah-kaedah akutansinya, asumsi dasarnya, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menjadi bias. Ataupun kalau misalkan terjadi ada perubahan kebijakan, perubahan, apa namanya, kebijakan akutansi bisa diungkapkan. Dengan, bisa diungkapkan. Kemudian, ada satu hal lagi. Asumsi karakteristik yang belum saya sampaikan, yaitu ada asumsi dasar akrual, di mana penyajian laporan keuangan ini mencerminkan, mengakui adanya peristiwa-peristiwa yang belum bisa terrealisasi pada saat tanggal laporan. itu merupakan dasar akrualnya. Karena perkembangan akutansi saat ini, itu berangkatnya dari akrual, basis akrual. Makanya, laporan keuangan itu juga tentunya mengikuti dasar akrual. Oke, baik. Bisa di next, mas. Untuk komponen laporan keuangan, di sini sebenarnya ada lima. Kemudian, ada satu lagi tambahan, yaitu laporan posisi keuangan awal periode. Oke, sebagaimana teman-teman ketahui, laporan keuangan itu pada umumnya ada lima ya. Yang pertama, itu ada neraca. Kemudian, ada laba rugi. Yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, ada laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Entitas yang menunjukkan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Artinya, tidak dapat dibanding-bandingkan antara jenis laporan yang satu dengan yang lain. Kemudian, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa manajemen pertanggung jawab atas kinerja suatu entitas yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yang lima itu tadi. Oke, mungkin sebelum itu saya jelaskan apa itu laporan posisi keuangan awal periode. Jadi, laporan posisi keuangan awal periode ini digunakan ketika entitas itu baru memasuki menggunakan penggunaan standar ya mungkin ya. Jadi, saya juga masih kurang betul paham apakah penafsirannya seperti itu. Yang penting yang jelas laporan posisi keuangan ini sama halnya dengan raja ya, laporan posisi keuangan. Jadi, pada saat awal-awal entitas itu menggunakan standar, makanya dipakai adalah laporan posisi keuangan awal periode. Baik, bisa di next, mas. Baik, laporan posisi keuangan atau raja. Dulunya, nama dari laporan posisi keuangan ini di Indonesia namanya dan raja. Sekarang menjadi laporan posisi keuangan dalam kurung raja. Ini tambahan raja untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu statement of financial position. Nah, kemudian ada perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali, non-controlling interest. kemudian penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian dari ekuitas ya. Jadi, tidak dibisahkan. Meskipun pada dasarnya itu bukan milik dari entitas itu sendiri. dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba laporan keuangan konsolidasi. Jadi, kapan kita menggunakan kepentingan non-pengendali? Ketika kita memiliki anak perusahaan ya. Jadi, kalau misalkan entitas itu tidak memiliki anak perusahaan atau kepentingannya di bawah 50%, maka dia tidak memiliki kepentingan non-pengendali. Oke, baik. Kemudian, laporan keuangan awal periode dipakai untuk penyajian retrospective. Nah, ini dia. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan awal periode ini misalkan ada perubahan kebijakan akutansi dari pencatatan persediaan dari LIVO ke VIVO misalnya. Maka, entitas itu menggunakan laporan keuangan awal periode untuk menggambarkan posisi kalau entitas itu menggunakan kebijakan akutansi yang baru. Kemudian, urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi PSAK 1 berbeda dengan IAS 1 atau International Accounting Standard. Di mana pada IAS, aset lancar berada di atas aset tidak lancar. Kemudian, di posisi ekuitas dan liabilitas, ekuitas itu berada di atas liabilitas. Oke, kemudian yang berikutnya, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut beranfaan. Mungkin hal ini dimaksudkan kalau informasi-informasi itu tidak mencakup di standar itu tidak mencakup nama akun ini. Oke, ini kan jadi next, mas. Oke, yang berikutnya, struktur dari laporan posisi keuangan atau bisa disebut pos-pos dalam laporan keuangan. Posisi keuangan itu menggambarkan keseimbangan antara aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi, itu harus seimbang atau balance di mana apa namanya, aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian, liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ekuitas terdiri dari hak non-pengendali kalau dia memiliki pengendalian atas suatu entitas lain. Kemudian, ada ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Ini nanti terdiri dari jumlah saham biasa, saham referan, kemudian ada laba yang ditahan. Untuk ketentuan lain, penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang diklasifikasikan secara terpisah. Jadi, antara aset lancar dipisah dengan aset tidak lancar. Kemudian, liabilitas jangka pendek harus dipisah dengan liabilitas jangka panjang. Kecuali, hal ini dikecualikan kalau penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Nah, ini itu gambaran secara umum. Kemudian, untuk perusahaan keuangan diklasifikasikan berdasarkan likuiditas. Oke, bisa di-next, Mas. Oke. Kenapa tadi dalam pos-pos laporan keuangan itu perlu dipisahkan antara aset yang lancar maupun yang tidak lancar? Mungkin saya jelaskan dulu apa itu aset. Aset merupakan seluruh semua hak atau kekayaan yang dimiliki entitas baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga yang akan mendantangkan manfaat bagi entitas. Nah, kapan aset itu dikategorikan sebagai aset lancar? Yang pertama, harta atau hak itu diharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Siklus operasi normal ini biasanya 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan seperti inventory. Kemudian mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Ini contohnya kayak akun resverable atau piutang. Kemudian ada kas atau setara kas. kecuali kas atau setara kas itu diperuntukkan untuk penyelesaian liabilitas. Itu istilahnya ada cash restricted kalau tidak salah. Kemudian entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Kemudian liabilitas selancar. pengetahuan liabilitasnya dulu saya jelaskan. Liabilitas merupakan kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengibatkan adanya sumber daya atau resource yang akan keluar yang mengandung manfaat ekonomi. Artinya ketika kita punya kewajiban itu artinya ada manfaat ekonominya. misalkan entitas punya akun which is payable atau punya utang pegawai artinya pegawai itu sudah memberikan kontribusi kepada entitas itu. Dan lain sebagainya. Kemudian liabilitas di kategori liabilitas diklasifikasikan sebagai aset lancar yang pertama apabila mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normal operasinya. biasanya 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian kategori berikutnya itu memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian yang ketiga liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian yang keempat tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang kelima, pelanggaran perjanjian atau utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran. Dalam hal ini meskipun utang itu jangka panjang lebih dari satu tahun, kalau misalkan kreditur itu meminta percepatan, maka percepatan perlunasan misalkan dari 3 tahun menjadi 2 tahun itu tetap masuk jadi liabilitas lancar, meskipun ketika jatuh tempo 2 tahun itu dia tetap masuk jadi liabilitas lancar. Kemudian entitas yang mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori liabilitas lancar sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan keuangan berikutnya yaitu adalah laporan laba rugi komprehensif. Dulunya laporan ini dinamai dengan laporan laba rugi dan kemudian berubah menjadi laporan laporan laba rugi komprehensif. Dalam penyajian laporan laba rugi ini memasukkan unsur laba komprehensif. Apa itu laba komprehensif? Itu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba rugi pada periode rugi. Contoh selisih revaluasi aset tetap kemudian penurunan perubahan nilai investasi available for sale dan sebagainya. Oke maksud disini adalah jadi laporan laba rugi itu dulunya hanya memuat laba terugi untuk kegiatan operasi selama satu tahun. Dia tidak memberikan informasi mengenai mungkin adanya perubahan nilai aset dari nilai aset atau nilai utang. misalkan kalau ada investasi jangka panjang yang menggunakan metode ekuitas maka nilai dari kenaikan itu akan dicatat ke dalam laba rugi komprehensif tapi dia tidak mempengaruhi laba rugi operasionalnya jadi dalam hal ini laba rugi komprehensif itu ada dua yang pertama ada laba rugi biasa yang kemudian ada laba rugi apa istilahnya pendapatan pendapatan komprehensif kemudian kalau digabung menjadi laporan laba rugi komprehensif mungkin seperti itu kemudian selain itu laporan laba rugi juga memuat laba atau rugi dari operasi yang dihentikan jadi disini nanti kalau suatu entitas yang terdiri dari beberapa divisi ketika ada suatu divisi yang dihentikan maka kegiatan operasi dari divisi itu juga harus diungkapkan dalam laporan laba rugi dalam bentuk laba atau rugi operasi yang dihentikan kemudian informasi dari laba rugi komprehensif juga memuat dari laba yang dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas nah ini yang dimaksud dalam hal ini adalah IPS earning for share atau laba bersaham jadi susunan kalau boleh saya gambarkan susunan dari laporan laba rugi komprehensif itu yang pertama ada laba rugi biasa kemudian ada laba teruki dari operasi yang dihentikan kemudian ada laba komprehensif yang kemudian ditutup dengan earning per share atau IPS laba bersaham nah kemudian selain itu dari oh ya sebelumnya saya belum menjelaskan kalau laporan keuangan itu mungkin teman-teman sudah pada tahu laporan laba rugi itu dimulai dari pendapatan ya atau omset atau sales kemudian diketahui laba kotornya setelah dikurangkan dengan COGS atau harga pokoknya nah kemudian dari sisi pengurang yaitu ada sisi beban disitu ada beberapa pendekatan dalam penyajiannya nah beban itu bisa disajikan sesuai fungsi atau sifat ya kalau berdasarkan fungsi itu biasanya pada umnya itu dibagi menjadi tiga yaitu ada beban operasi beban administratif dan beban keuangan kemudian kalau berdasarkan sifat itu ada beban gaji beban-beban bagu beban listrik beban penyusutan nah kalau misalkan laporan laba rugi itu disajikan berdasarkan fungsi maka harus diungkapkan juga berdasarkan sifat kalau sifat tidak perlu di apa namanya mengungkapkan juga berdasarkan fungsi kemudian penyajian laporan ini bisa dijadikan satu ya artinya laba rugi biasa dijadikan dalam satu laporan dengan laba komprehensif atau terpisah terpisah dalam hal ini laporan laba rugi sendiri kemudian laba rugi komprehensif itu sendiri oke baik mas bisa di next kemudian laporan keuangan yang ke tiga yaitu eh ya ketiga benar laporan perubahan ekuitas yaitu dimana perubahan ekuitas ini menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode yang diatribusikan kepada pemilik aditas induk dan pihak non-pengendali jadi setelah kita menemukan laba rugi komprehensif maka nilai yang dimaksudkan itu masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas kemudian untuk tiap komponen ekuitas ada pengaruh penerapan retrospective jika ada kemudian ada rekonsiliasi saldo antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba pos pendapatan komprehensif dan transaksi dengan pemilik kemudian jumlah dividen yang diatribusikan ke pemilik dan membuat informasi nilai dividen persaham kalau bisa digambarkan susunannya yang pertama itu ada laba rugi dulu kemudian ada perubahan istilahnya ada nilai yang dipengaruhi kalau ada kegiatan bukan kegiatan ada kebijakan perubahan akutansi yang menimbulkan efek retrospective itu ditambahkan juga bisa ditambahkan bisa dikurangkan tergantung efek yang di dampak yang di dilakukan ketika kebijakan akutansi tersebut berubah kemudian ada rekonsialis saldo dimana saldo awal ekuitas saldo awal pertanggal 1 Januari itu ditambahkan dengan laba rugi komprehensif kemudian dikurangi dengan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik sehingga nanti akan ketemu dengan nilai ekuitas akhir pertanggal 31 Desember ada catatan atas laporan keuangan catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akutansi dasar pengukuran kebijakan yang relevan dan asumsi dalam estimasi jadi jadi kalau catatan atas laporan keuangan ini berisikan hal-hal non informasi non keuangan boleh dikatakan seperti itu dan juga nanti bisa juga informasi keuangan kalau misalkan dalam laporan keuangan selain catatan ini memuat ringkasan ringkasan nanti akan dijelaskan di catatan laporan keuangan kemudian mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan kemudian memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut dilerevan untuk memahami laporan keuangan contoh pengelolaan modal kemudian nyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan praktis sistematis ini artinya perurutan misalkan yang pertama itu nomor satu ada bagian umum mengenai perusahaan kemudian ada kebijakan akutansi kemudian yang kedua ada dasar pengukuran dan sebagainya dan praktis itu praktis memuat semua informasi tanpa melebihkan kemudian membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan jadi dalam laporan keuangan sebelumnya baik laba rugi maupun pos apa namanya neraca atau laporan posisi keuangan itu di hubuhi referensi yang nanti perunjuk ke catatan atas laporan keuangan oke baik sebelumnya dalam PSAK ini mungkin tidak dijelaskan secara rinci dari laporan aruskas maka dari itu laporan aruskas akan dijelaskan dalam PSAK berikutnya itu PSAK kedua baik bisa di next mas definisi dari laporan aruskas laporan aruskas mengambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang di klasifikasikan atas apa aruskas aktivitas operasi atau aktivitas investasi dan pendanaan selama satu periode jadi laporan ini menggambarkan perubahan dari kas atau setara kas dari awal awal periode hingga ketemu saldonya pada akhir periode dan selama diantara itu ada aktivitas yang melibatkan arus kas yang pertama ada aktivitas operasi aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan nah kemudian manfaat dari laporan aruskas ini yang pertama memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu aruskas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah jadi aruskas ini juga bisa menjadi bahan proyeksi untuk entitas di masa mendatang mengenai masalah liquiditas dan solvabilitas kemudian yang kedua laporan aruskas juga bermanfaat menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kas sekarang dari aruskas masa depan dari berbagai entitas kemudian juga dapat meningkatkan daya banding pelawaran kinerja operasi berbagai entitas nah hal ini berguna karena nilai dari kemampuan perusahaan itu tidak ditujukan dengan laba teruginya akan tetapi dari kemampuan dari mengelola kasnya ketika kinerja laba rugi membaik belum tentu kinerja kasnya juga baik maka dari itu ketika berbicara daya banding maka yang digunakan adalah kemampuan arus kasnya oke baik bisa dilanjutkan sebelum kita lanjut mengenai laporannya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kas dan setara kas ini kas adalah saldo kas dan rekening giru yang namanya bank atau penyedia jasa keuangan lainnya kemudian ada setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid biasanya di ciri-cirinya liquid itu dia kurang jatuh tempohnya kurang dari tiga bulan dan dapat dipastikan akan terbayar atau cair jangka pendek tadi kurang dari tiga bulan dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan artinya resiko kemacetan pembayaran apa setara kas ini sangat kecil kemudian setara kas juga termasuk berupa bank overdraft atau disini dikatakan cerukan yaitu apa namanya kelebihan kelebihan yang didebit oleh bank ketika saldo kas itu 0 dan bank mau mendebit lebih artinya nanti bisa minus maka nilai dari minus itu juga dianggap sebagai kas equivalent kemudian selain itu tidak tergolong dari kas atau setara kas ketika ada mutasi antargening yang masih dalam satu entitas oke kemudian lanjut mas kemudian mengenai penyajian melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan penyajian ketika kegiatan aktivitas tersebut disajikan dengan cara yang paling sesuai dengan proses bisnisnya suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas misalkan perunasan pinjaman dan bunganya bisa masuk ke pendanaan dan operasi untuk pelunasan pinjaman masuk ke bagian pendanaan dan pembayaran bunganya itu masuk ke bagian operasi tapi itu masuk dalam satu transaksi bisa dipecah nanti oke jadi next nah yang pertama arus khas dari aktivitas operasi aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan etitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan jadi ada aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi pendanaan misalnya tadi kayak pembayaran bunga dan penerimaan bunga itu masuk dalam kategori arus khas dari kegiatan operasi kemudian arus khas operasi ini juga merupakan indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan khas untuk menghasilkan pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas membayar dividen dan melakukan investasi nah ketika arus khas operasi ini berlebih maka ini bisa dapat digembangkan menjadi digunakan untuk membayar dividen dan melakukan investasi maksudnya entitas melakukan investasi ke entitas lain kalau khas operasinya minus mungkin bisa jadi tanda tanya kemampuan dari kegiatan operasinya nah di sisi lain ketika khas operasi minus maka kemungkinan dia dalam masalah solvabilitas dan liquiditasnya itu terganggu makanya mungkin dalam hal ini kalau bisa arus khas operasi itu harus positif atau bertambah kemudian ada beberapa golongan atau jenis dari arus khas masuk yang pertama ada penerimaan dari penjualan kemudian ada penerimaan dari royalti sewa dan restitusi pajak kemudian ada penerimaan dari imbalan bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek ini untuk apa namanya kas ekvivalen atau setara kas kemudian ada arus kas keluar yaitu dimana ada beberapa ada beberapa golongan yang pertama pembayaran kepada pemasok kemudian pembayaran untuk kegiatan operasi seperti pembayaran pegawai kemudian ada golongan lain yaitu pembayaran klien pembelian efek dan pembelian kredit untuk pelaporan arus kas operasi metode yang digunakan ada dua yaitu menggunakan metode langsung ada juga menggunakan metode tidak langsung kalau kita menggunakan metode langsung itu dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama kalau teman-teman pernah belajar materi AKM dulu arus kas operasi dengan menggunakan metode langsung itu terdiri dari ada empat yang pertama aktivitas dari penerimaan uang atau penerimaan itu kita menghitung dari sales ditambah dengan perubahan air dan sebagainya kemudian ada pengeluaran kegiatan operasi kemudian ada pengeluaran untuk bunga kemudian ada pengeluaran untuk pajak kemudian untuk metode yang tidak langsung caranya yaitu dengan menyesuaikan laba laba rugi yang non komprehensif karena kalau laba komprehensif dimasukkan otomatis karena laba komprehensif sendiri itu bukan dari kegiatan operasi jadi laba ini yang dimasukkan adalah laba rugi biasa nah laba laba yang disesuaikan ini disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-cas seperti penyusutan penyusutan atau penangguhan oke nah dalam hal ini PSAK menganjurkan pelaporkan dengan metode langsung karena informasinya lebih berguna nah kenapa kok dikatakan lebih berguna karena dengan metode langsung kita bisa tahu secara fungsi entitas itu kinerja operasionalnya bagaimana ketika kita bicara kegiatan operasional maka pasti ada ada yang masuk ada yang keluar maka dari itu kegiatan kas operasi metode langsung ini sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan karena menyajikan kas yang diterima dari kegiatan operasi kemudian ada kas yang digunakan untuk kegiatan operasi ada kas yang digunakan untuk pembayaran bunga ada kas yang digunakan untuk pembayaran pajak oke baik selanjutnya next mas kemudian ada kas investasi dari aktivitas investasi aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas harus kas aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan oke kemudian kategori dari harus kas masuk untuk aktivitas investasi ini ada beberapa yang pertama ada penerimaan penjualan aset tetap aset tidak merujut dan aset jangka panjang kemudian ada penerimaan penjualan instrumen utang atau kas yang selain diperdarangkan atau non-trading termasuk penerimaan dari transaksi derivatif seperti contract features swap atau option kemudian yang ketiga penerimaan kas dari perunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain kemudian untuk harus kas keluar dari aktivitas investasi ini ada beberapa yang pertama ada pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap aset tidak berwujud dan biaya pengobangan dikapitalisasi kemudian yang kedua ada pembayaran untuk membeli instrumen utang ekuitas atau ventura lain untuk selain untuk diperdagangkan atau yang non-trading kemudian ada pembayaran kas dari kontrak yang derivatif jadi next kemudian yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas jadi kalau yang investasi tadi untuk perubahan aset tidak lancar kemudian kalau arus kas pendanaan itu menyangkut dua hal yaitu dari sisi ekuitas atau modal dan utang jangka panjang kemudian arus kas pendanaan ini digunakan untuk memprediksi klaim atas arus kas masa deban oleh para penyedia modal entitas bisa dari investor maupun kreditur arus kas masuk dari aktivitas pendanaan ini ada dua ini yang pertama penerimaan dari penerbitan saham kemudian penerimaan kas dari penerbitan obligasi wesel pinjaman jangka panjang dan pendek seharusnya ini jangka panjang dan hipotik kemudian ada rus kas keluar ada beberapa yaitu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham kemudian pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo saldo lisi liability terkait sewa pembiayaan kemudian pelunasan pinjaman yang dimasukkan pinjaman jangka panjang pelaporan arus kas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah menjadi dua kelompok utama yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas dan disajikan secara buto tetapi bisa disajikan secara neto apabila ada tiga hal ini yang pertama penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi kemudian penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat jumlah yang besar dan jangka waktu yang singkat kemudian untuk lembaga keuangan dengan arus neto untuk beberapa aktivitas yaitu penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain dan pemberian dan pelenggan uang muka dan pinjaman kepada nasabah baik selanjutnya next kemudian ada arus kas dalam mata uang asing arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas atau yang digunakan oleh entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi kemudian arus kas entitas anak di luar negeri di jabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas intinya penggunaan apa namanya arus kas mata uang ini dikonversikan pada soal tanggal transaksi misalkan kalau entitas menggunakan rupiah dan ada transaksi penerimaan pembayaran uang menggunakan dolar maka nilai dari dolar tadi harus dikonversikan menjadi rupiah pada saat tanggal perumasannya kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar tidak termasuk dalam arus kas jadi kalau ada selisih perubahan mata uang asing digunakan itu bukan termasuk dari arus kas perubahan nilai yang dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsilasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas kemudian ada bunga dan dividen arus kas dari bunga dan dividen diunggakan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten untuk bunga ban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan tapi yang yang diutamakan adalah kas untuk aktivitas operasi kemudian pendapatan bunga juga sama yang utama itu masuk ke kategori kas aktivitas operasi atau bisa juga ke aktivitas investasi kemudian untuk dividen dividen itu disajikan ke arus kas untuk aktivitas pendanaan sedangkan pendapatan dividen yaitu dividen yang kita entitas terima disajikan sebagai arus kas operasi sedangkan kalau untuk investasi itu bisa dijadikan alternatif tapi yang utama itu masuk ke bagian operasi baik di next oke untuk pajak penghasilan arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah jadi tidak masuk ke bagian apa namanya kalau kalau di arus kas kegiatan operasi itu kan kalau metode langsung ada yang menggunakan terdiri dari kas yang diterima kas yang untuk kegiatan operasi dan kas keuangan nah disitu juga ada kas untuk digunakan yang dibayar untuk pajak kondisi inilah yang dimaksud arus kas untuk pajak penghasilan harus diungkapkan secara terpisah terpisah dari ketiga hal itu karena pajak sendiri merupakan pengeluaran yang ekstra karena tidak berkaitan langsung dengan aktivitas pendanaan maupun aktivitas operasi bahkan investasi kemudian pajak penghasilan ini diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi jadi arus kas dari pajak penghasilan ini masuk ke dalam aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi kemudian jika diklasifikasikan secara terpisah jumlah seluruh pajak yang dibayarkan harus diungkapkan kemudian investasi dalam asosiasi anak bisnis lain ketika entitas itu melakukan aktivitas investasi dalam asosiasi atau antara anak cabang dan sebagainya atau mungkin dalam joint venture investasi yang dilaporkan hanya yang masuk ke dalam laporan arus kas terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi kemudian arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi kemudian pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis meliputi jumlah imbalan porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang dan jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang oke itu hal-hal yang diungkapkan kemudian kita masuk ke PSAK 3 mengenai laporan kewangan interim oke definisi dari laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk satu periode interim nah periode interim sendiri adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari satu tahun jadi bisa tribulanan empat bulanan atau semesteran nah laporan keuangan ringkas terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas laporan lapar rugi penghasilan komprehensif ringkas kemudian laporan perubahan ekuitas ringkas laporan arus kas ringkas dan catatan penjelasan tertentu nah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ringkas ini lebih sedikit dibandingkan laporan tahunan jadi hanya menggambarkan pada periode interim tertentu hal-hal yang dipertimbangkan kenapa kok menerbitkan laporan keuangan interim yaitu untuk penyajian yang tepat waktu biaya yang mahal karena mungkin kalau tahunan nanti bisa jadi lebih lama dan ribet untuk mengumpulkan informasi informasi keuangan dan nanti adanya pengulangan informasi bisa dimungkinkan seperti itu oke kemudian entitas juga diperbolehkan memilih laporan keuangan interim jadi entitas itu bisa memilih menggunakan apa menerbitkan laporan interim atau tidak namun kalau di perusahaan yang masuk listing ke IHSG itu sepertinya wajib menyampaikan laporan interim oke next untuk penyajian laporan keuangan interim laporan keuangan interim dapat disajikan dalam dua versi laporan keuangan lengkap seperti PSAK satu tadi atau laporan keuangan yang ringkas nah kemudian komponen minimal laporan keuangan interim ada laporan posisi keuangan ringkas atau neraca yang ringkas kemudian laporan laba rugi komprehensif dalam laporan yang terpisah atau digabung pemutahiran yang tidak signifikan terhadap catatan laporan keuangan tahunan terkini tidak perlu dibuat kemudian informasi yang material di bagian manapun dalam laporan keuangan interim diungkapkan kemudian kepatuan terhadap SAK juga harus diungkapkan dalam laporan interim kemudian keputusan materialitas pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim kemudian ada pengakuan dan pengukuran entitas yang menerapkan kebijakan akutansi yang sama dalam laporan keuangan interim sebagaimana diterapkan dalam laporan keuangan tahunan jadi entitas itu kalau menerbitkan laporan keuangan interim juga menerapkan kebijakan yang sama pada laporan keuangan tahunan atau kebalikannya jadi misalkan entitas itu miliki kebijakan akutansi misalkan pakai vivo maka laporan keuangan interim juga memakai kebijakan akutansi yang sama kecuali untuk perubahan kebijakan akutansi yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan tahunan yang akan terjamin dalam laporan keuangan tahunan berikutnya misalkan di tahun 2019 ini masih menggunakan metode vivo dan di pertengahan tahun rencana tahun depan bakal memakai vivo eh average ya maaf nah laporan interim ini boleh menggunakan dengan menggunakan metode average jadi jadi nanti bisa dibakai kebijakan yang baru kemudian pengakuannya frekuensi pelaporan entitas tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunannya jadi dari serangkaian laporan interim itu nanti ketika diakumulasikan tidak mempengaruhi laporan keuangan hasil tahunannya pengukuran untuk tujuan pelaporan interim dibuat atas dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan jadi asumsinya laporan interim ini dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun selain itu dalam laporan keuangan interim terdapat istilah pendapatan musiman berulang atau berkala ketika entitas memiliki pendapatan musiman berulang atau berkala yang tidak dapat diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim ini sebentar ini semoga sedikit bingung sebelumnya jadi gini ketika pendapatan musiman atau pendapatan berulang atau berkala dalam satu tahun buku tidak diantisipasi atau tidak ditangguhkan jika antisipasi atau penangguhan itu tidak akan sesuai pada akhir tahun buku ketika antisipasi itu misalkan kita sudah memprediksi pendapatan yang akan kita akui pada akhir tahun maka pendapatan musiman itu tidak masuk ke dalam laporan keuangan interim sama halnya dengan biaya yang sama yang tidak beraturan beban yang tidak beraturan yang diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan laporan interim jika dan hanya jika adalah tepat dan mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan jadi untuk biaya boleh dibebankan atau bisa dimasukkan jika dan hanya jika beban tersebut tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun keuangan jadi kalau misalkan beban itu sudah pas untuk diproyeksikan di akhir tahun maka dapat diakui pada laporan keuangan interim oke untuk estimasi penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah gandal serta pengungkapan yang sesuai untuk semua informasi keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas jika pengukuran dan pelaporan keuangan tahunan dan interim berdasarkan pada estimasi yang masuk akal maka penyusunan laporan keuangan interim umumnya akan membutuhkan penggunaan metode estimasi yang lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan oke baik bisa di next oke untuk PSAK 4 5 akan dijelaskan urusan saya masakus ya untuk selanjutnya PSAK 4 yaitu tentang laporan keuangan sendiri PSAK 4 sendiri merupakan adopsi dari IAS 27 tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan IAS 27 yang pertama IAS 27 mengatur penyusunan laporan keuangan tersendiri sebagai pengganti laporan keuangan konsolidasian sedangkan PSAK 4 hanya mengizinkan induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian tidak disyaratkan adanya pengungkapan jadi di IAS 27 itu perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan sendiri sebagai pengganti dari laporan keuangan konsolidasian sedangkan di Indonesia untuk entitas yang harus membuat laporan keuangan konsolidasi entitas tersebut diwajibkan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi jika entitas tersebut mau membuat laporan keuangan sendiri laporan keuangan tersebut bukanlah pengganti dari laporan keuangan konsolidasi tersebut jadi yang wajib itu adalah laporan keuangan konsolidasian selanjutnya perbedaan selanjutnya ruang lingkup yang berbeda karena sebagai lampiran disesuaikan dengan konteks Indonesia karena laporan keuangan sendiri merupakan pilihan bukan keharusan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa laporan keuangan sendiri itu merupakan pilihan buat entitas entitas boleh membuat laporan keuangan sendiri boleh tidak tetapi yang wajib itu laporan keuangan konsolidasi kemudian suatu entitas sebagai investor dalam entitas asosiasi atau joint venture dianggap relevan menyajikan laporan keuangan sendiri dan laporan keuangan sendiri tersendiri hanya untuk laporan yang bertujuan umum perbedaan selanjutnya ketentuan dalam IAS yang berkaitan dengan kedudukan laporan keuangan sendiri sebut sebagai lampiran kemudian apa sih ruang lingkup dan definisi dari laporan keuangan sendiri tersebut ruang lingkup dari laporan keuangan sendiri pernyataan untuk laporan PSAK ini diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencetat investasi pada entitas anak ventura bersama dan entitas asosiasi jadi laporan keuangan sendiri hanya untuk entitas induk yang dia itu memiliki anak perusahaan atau ventura bersama atau entitas asosiasi laporan laporan definisinya laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk atau investor yang memiliki pengendalian atas entitas anak yang mencatat investasi pada entitas anak entitas asosiasi dan ventura bersama ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 yaitu tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran jadi laporan keuangan tersendiri tersebut merupakan laporan keuangan yang hanya dibuat oleh entitas induk tentang apa tentang posisi keuangan dari entitas induk tersebut laporan keuangan tersendiri tersebut minimal terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca laporan laba rugi komprehensif laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dan tidak perlu untuk membuat caratan atas laporan keuangan seperti tadi disebutkan tidak perlu membuat pengungkapan jadi tidak perlu membuat CALK pada laporan keuangan tersendiri tersebut selanjutnya ketentuan dalam laporan keuangan tersendiri laporan keuangan tersendiri tersebut hanya untuk entitas konsolidasi dalam penyajiannya investasi dicatat menggunakan metode biaya dan metode ekuitas dan pengungkapannya laporan keuangan tersendiri tersebut hanya sebagai bagian dari informasi tambahan yang dilampirkan bersama dengan laporan keuangan konsolidasian nah untuk penyusunannya laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK yang berlaku kecuali sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10 kemudian jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak ventura bersama dan entitas asosiasi pada biaya perolehan atau sesuai PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran atau menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan pada PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama jadi untuk pencatatan investasinya bisa dengan biaya perolehan berarti biaya pada saat dia membeli investasi tersebut saham tersebut atau sesuai dengan PSAK 55 sesuai dengan nilai wajarnya atau bisa menggunakan metode ekuitas kemudian entitas induk menerapkan akutansi yang sama untuk setiap kategori investasi misal jika suatu kategori investasi dicatat dengan biaya perolehan maka untuk investasi lain yang memiliki kategori sama juga harus dicatat dengan biaya perolehan seperti itu investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan dimiliki untuk dijual maksudnya disini jika ada investasi yang sebenarnya kita itu sudah mau menjual investasi tersebut pertama walaupun pertama kita kita sebagai metode biaya perolehan atau metode ekuitas tapi kalau kita sudah ada niatan untuk menjual investasi tersebut tetapi belum terjual kita harus mencatatnya sesuai dengan PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika memang sudah akan dijual nah untuk penyusunan laporan keuangan sendiri tersebut lanjutan yang dari yang tadi ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi maka entitas induk tersebut mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi entitas mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan paragraf 10 paragraf 10 yang tadi kita jelaskan tentang pencatatan bisa dengan metode biaya metode PSAK 55 atau dengan metode ekuitas tanggal perubahan status diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan nilai wajar entitas anak pada entitas akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan ketika mencatat investasi sesuai dengan paragraf 10 tersebut kemudian entitas induk dapat mengakui dividen pada entitas anak ventura bersama atau entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen tersebut ditetapkan jadi ketika entitas induk ketika entitas anak mengumumkan akan membagikan dividen maka entitas induk dapat mengakui dividen tersebut dividen tersebut dicatat sebagai pendapatan kecuali entitas induk menggunakan metode ekuitas jika entitas induk memilih menggunakan metode ekuitas maka dividen tersebut diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi ini sepertinya sudah pernah kita pelajari semua di mata kuliah AKL jadi ketika dia menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar maka dividen akan kita catat sebagai pendapatan tetapi ketika kita menggunakan metode ekuitas maka dividen akan kita catat sebagai pengurang dari investasi yang tercatat seperti itu tanggal efektif dan ketentuan transisi dari PSAK 4 ini sendiri PSAK ini efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 entitas menerapkan paragraf terbuk untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospectif sesuai dengan PSAK 25 untuk ketentuan transisi amendement atas PSAK 4 ini terdiri mengamandement paragraf 4 sampai dengan paragraf 7 paragraf 10 paragraf 11 dan paragraf 12 itu untuk PSAK 4 tentang laporan keuangan sendiri jadi laporan keuangan sendiri itu merupakan laporan keuangan yang sebenarnya tidak wajib untuk dibuat oleh entitas tapi biasanya dibuat oleh entitas tersebut laporan keuangan tersendiri itu hanya dibuat oleh entitas induk yang menggambarkan posisi investasi di entitas induk tersebut berapa investasi yang dia miliki di entitas anak tersebut laporan keuangan sendiri ini biasanya nanti akan digabungkan dengan laporan keuangan anak perusahaan atau asosiasi untuk menjadi laporan keuangan konsolidasian seperti itu selanjutnya PSAK 5 tentang segmen operasi yang pertama kita akan membahas tentang perspektif pemakai laporan keuangan jadi laporan keuangan penyusunan laporan keuangan dapat didesarkan pada kebutuhan dua pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal entitas mengungkapkan informasi yang memimpinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi syifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi jadi entitas harus menyampaikan semua informasi tentang keuangan yang mungkin akan berguna bagi pengguna laporan keuangan tersebut baik dari pihak internal maupun pihak eksternal yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup ruang lingkup dari PSAK 5 ini sendiri yaitu untuk entitas publik yaitu perusahaan yang instrumen hutang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses publik jadi pengungkapan untuk PSAK 5 ini sebenarnya hanya ditujukan untuk entitas yang sudah publik atau akan melakukan IPO atau akan mendaftarkan sahamnya di bursa efek kemudian jika suatu entitas yang tidak dipersyaratkan yang artinya bukan entitas yang publik untuk menerapkan pernyataan ini memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi pernyataan ini maka entitas tersebut tidak mendeskripsikan informasi tersebut sebagai informasi segmen jadi jika ada entitas lain selain entitas yang tersebut di atas atau entitas yang go publik dia itu mengungkapkan suatu pernyataan segmen yang tidak sesuai dengan PSAK ini maka entitas tersebut tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi segmen kemudian jika laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan konsolidasian atau laporan keuangan yang tersendiri sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian dari entitas induk dalam PSAK ini maka informasi segmen hanya disyaratkan pada laporan keuangan konsolidasian jadi jika perusahaan parent itu membuat laporan keuangan tersendiri dan laporan keuangan konsolidasian dia membuat dua-duanya maka untuk informasi segmen pengungkapan informasi segmen tersebut hanya diwajibkan untuk laporan keuangan konsolidasian saja di laporan keuangan tersendiri dia tidak perlu mengungkapkan informasi segmen itu selanjutnya tentang segmen operasi segmen operasi sendiri merupakan suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban yang termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama kemudian hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja dan tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan jadi apa sih segmen operasi itu segmen operasi itu merupakan suatu bagian yang terlibat pada aktivitas bisnis yang dia nanti dapat memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban hasil operasi dari bagian tersebut secara reguler dikaji oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja dari setiap bagian tersebut dan setiap bagian tersebut dapat dipisahkan untuk informasi keuangannya jadi misalkan dibagi ini berdasarkan wilayah jadi di wilayah perusahaan tersebut misalnya perusahaan multinasional jadi mungkin dia dibagi informasi bisa berdasarkan geografi misalkan bagian geografi Asia bagian geografi Amerika seperti itu nah kemudian untuk pengertiannya pengambil keputusan sendiri itu merupakan fungsi bukan merupakan jawaban struktural jadi pengambil keputusan tersebut bukan selalu orang yang memiliki jabatan struktural tapi lebih ke fungsi yaitu orang yang dapat mengambil keputusan seperti itu kemudian jika pengambil keputusan operasional menggunakan lebih dari satu bentuk informasi segmen maka faktor lain dapat mengidentifikasi suatu bentuk komponen tunggal sebagai segmen operasi termasuk sifat aktivitas bisnis dari setiap komponen keberadaan manajer yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan informasi yang disinjikan kepada Dewan Direksi ini contohnya jika BOD dalam mengambil keputusan tersebut menggunakan dua informasi segmen yaitu informasi segmen dari produk dan informasi segmen dari geografis misalkan perusahaan multinasional dia mempunyai beberapa produk dan dia beroperasi di beberapa daerah beberapa benua nah si BOD ini mengambil keputusan dari jenis produknya dan juga dari geografisnya nah yang mana sih yang harus diungkapkan pada informasi segmen nah setelah dilihat ternyata struktur manajemen dari perusahaan tersebut berdasarkan geografis jadi dibagi geografisnya ada kepala bagian di benua Amerika ada kepala bagian di benua Asia seperti itu nah maka yang digunakan sebagai informasi segmen operasi yaitu informasi dari geografis selanjutnya selanjutnya yaitu agregasi segmen operasi diagregasikan atau dapat dijadikan sebagai satu segmen operasi jika memiliki karakteristik ekonomi yang serupa yaitu kinerja keuangan jangka panjang yang serupa dan serupa dalam hal sifat produk dan jasa sifat proses produksi jenis pelanggan produk atau jasa metode distribusi produk dan penyediaan jasa dan sifat lingkungan pengaturan syarat-syarat ini harus terpenuhi semuanya baru dapat diagregasikan jadi satu segmen operasi seperti itu kemudian pelaporan untuk pelaporan sendiri segmen operasi dilaporkan segmen perusahaan akan menyampaikan atau akan melaporkan segmen operasi jika pendapatan dari seluruh segmen operasi tersebut merupakan minimal dari 75% pendapatan entitas tersebut kemudian untuk segmen yang dilaporkan pada laporan keuangan sebelumnya atau yang dilaporkan dulu tetapi pada laporan keuangan sekarang sudah tidak memenuhi sebagai kategori segmen yang dilaporkan tetapi untuk masa depan ternyata segmen tersebut masih dapat berlanjut signifikan maka tetap harus dilaporkan kemudian segmen operasi yang dilaporkan pada saat ini dan bukan yang dilaporkan segmen operasi yang baru dilaporkan pada laporan keuangan sekarang tetapi belum dilaporkan pada laporan keuangan kemarin maka informasi dari periode sebelumnya tersebut harus disajikan kembali secara retrospective untuk menyajikan dari segmen operasi yang dilaporkan pada saat ini tersebut seperti itu untuk laporannya selanjutnya selanjutnya pengungkapan entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yaitu untuk level segmen harus menyajikan informasi umum informasi laba rugi segmen informasi tentang aset dan liabilitas segmen tersebut dan dasar untuk pengukurannya dasar pengukuran dari aset liabilitas dan laba rugi tersebut dan harus melakukan rekonsiliasi dari total pendapatan total laba rugi aset dan liabilitas setiap segmen tersebut dengan dibandingkan dengan total pendapatan laba rugi dan aset liabilitas dari entitas tersebut nah untuk level entitas harus dilaporkan sesuai dengan informasi produk atau jasa informasi area geografis dan informasi pelanggan utama untuk hal-hal tersebut akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya yang pertama untuk pengungkapan informasi umum entitas harus mengungkapkan informasi umum sebagai berikut yang pertama faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan milik entitas berdasarkan termasuk dasar organisasi yaitu faktor-faktor tersebut misalkan perbedaan dalam produk dan jasa wilayah geografis lingkungan peraturan dan gabungan dari faktor-faktor tersebut faktor-faktor inilah yang mendasari segmen-segmen tersebut kemudian entitas juga harus melaporkan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen yang dilaporkan selanjutnya untuk pengungkapan laba rugi aset dan liabilitas entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen yang dilaporkan entitas juga akan melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen yang dilaporkan ukuran liabilitas dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya hal-hal yang harus dikaji atau disediakan oleh pengambilan keputusan yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal pendapatan bunga beban beban bunga penyusutan dan amortisasi unsur material penyusutan dan pendapatan laba rugi asosiasi pajak penghasilan dan aset non-kas beban non-kas selain penyusutan dan amortisasi selanjutnya tentang pengukuran jumlah 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 setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan beban dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba rugi segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam laba rugi segmen yang digunakan untuk pengambilan keputusan operasional serupa dengan hal tersebut hanya aset dan liabilitas yang termasuk dalam pengukuran aset dan liabilitas segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional harus dilaporkan untuk segmen tersebut jika jumlah tersebut dialokasikan ke laba rugi aset atau liabilitas segmen, maka seluruh jumlah tersebut dialokasikan dengan dasar yang wajar. Entitas menyampaikan penjelasan pengukuran laba rugi, aset, dan liabilitas segmen untuk setiap segmen yang dilaporkan. Paling tidak, entitas harus mengungkapkan dasar akutansi untuk setiap transaksi antar segmen yang dilaporkan. Sifat dari setiap perbedaan antara pengukuran laba rugi segmen yang dilaporkan dengan laba rugi entitas sebelum beban atau penghasilan atas pajak penghasilan dan operasi dihentikan jika tidak terlihat dalam rekonsiliasi. Kemudian perbedaan tersebut dapat termasuk kebijakan akutansi dan kebijakan untuk alokasi aset yang digunakan bersama yang diperlukan untuk memahami informasi segmen yang dilaporkan. Kemudian yang harus dijelaskan lagi yaitu sifat perubahan dari periode lalu yang digunakan dalam segmen. Jadi misalkan ada perubahan kebijakan dari periode lalu juga harus dijelaskan dalam informasi segmen tersebut. Kemudian sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. selanjutnya yaitu rekonsiliasi. Yang dimaksud rekonsiliasi di sini jadi kan siap segmen operasi tersebut harus direkonsiliasikan dengan laporan posisi keuangan dari entitas. Total pendapatan semua segmen yang dilaporkan. Jadi yang harus direkonsiliasi yaitu yang pertama total pendapatan segmen yang dilaporkan dengan pendapatan dari entitas tersebut. Kemudian total laba atau rugi segmen yang dilaporkan terhadap laba atau rugi entitas tersebut sebelum pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Kemudian total aset segmen yang dilaporkan terhadap aset entitas. Total kewajiban segmen yang dilaporkan dengan total kewajiban dari entitas. Selanjutnya yang harus direkonsiliasi juga yaitu total jumlah informasi material yang diungkapkan dalam entitas tersebut dengan informasi material yang terdapat dalam segmen tersebut. Jadi misalkan terhadap suatu informasi penekanan terhadap suatu informasi material pada entitas, jadi juga harus direkonsiliasi dengan informasi tersebut di setiap segmennya. Seluruh unsur-unsur material yang direkonsiliasikan harus diidentifikasi dan dijelaskan secara terpisah. Selanjutnya tentang penyajian kembali informasi. Jadi jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi yang terkait dengan periode sebelumnya disajikan kembali, kecuali informasi tersebut tidak tersedia atau biaya untuk membangkannya akan jauh lebih besar. Kemudian jika entitas telah mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah dan informasi segmen untuk periode yang lebih awal tidak disajikan kembali untuk mencerminikan perubahan tersebut, maka entitas mengungkapkan pada tahun di mana perusahaan tersebut mengakibatkan informasi segmen untuk periode kini dengan segmentasi dasar baru dan dasar lama kecuali informasi tersebut diperlukan tidak tersedia dan biaya mengembangkannya akan jauh lebih besar. Jadi ketika terjadi perubahan struktur organisasi sehingga komposisi segmen tersebut berubah. Misalkan di awalnya kita membuat informasi segmen berdasarkan produk. Ternyata produk yang kita jual pada tahun tersebut berubah dan terjadi perubahan pada struktur organisasi internal, maka harus melakukan penyajian kembali informasi tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita ke pengungkapan level entitas. Pengungkapan level entitas ini dapat berdasarkan informasi pada produk dan jasa, informasi wilayah geografis, dan informasi pelanggan utama. Untuk informasi tentang produk dan jasa, entitas harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta tersebut diungkapkan. Jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Kemudian, pengungkapan untuk informasi tentang wilayah geografis, entitas melaporkan informasi geografis, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia. Nah, informasi geografis yang harus dilaporkan yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada negara domisili entitas dan yang diatribusikan kepada seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Kemudian, yang harus diungkapkan dari informasi tentang wilayah geografis yaitu aset yang tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasca kerja, dan aset yang timbul dari akibat kontrak asuransi yang berlokasi di negara domisili entitas. Kemudian, untuk informasi tentang pelanggan utama, entitas harus memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya. Jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai jumlah 10% atau lebih dari pendapatan entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Entitas tidak perlu mengungkapkan identitas pelanggan utama atau jumlah pendapatan setiap segmen dilaporkan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, untuk tanggal efektif dari PSAK ini. PSAK ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2011. Informasi segmen untuk tahun-tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun penerapan disajikan kembali sesuai dengan persyaratan dan pernyataan ini, kecuali jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengembangnya akan jauh lebih besar. Jadi, jika untuk tahun-tahun sebelum 2011, informasi segmen harus disajikan sebagai informasi komparatif, harus disajikan kembali sebagai informasi komparatif untuk tahun-tahun 2011 dan ke sini. Seperti itu, untuk ketahuan transisinya. Nah, selanjutnya, untuk PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, tujuan dari PSAK 65 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Jadi, tujuan dari PSAK ini adalah untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, hanya untuk entitas yang memiliki anak perusahaan atau entitas asosiasi. Untuk mencapai tujuan di atas, maka harus mensyaratkan entitas induk yang mengendalikan suatu atau lebih entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian, mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Selanjutnya, menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor mengkonsolidasi investi. Jadi, harus mengidentifikasi yang dimaksud investor mengendalikan investi itu seperti apa. Selanjutnya, menerapkan pernyataan akutansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan yang terakhir, mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengkonsolidasi entitas anak tertentu dari entitas investasi. Untuk entitas investasi akan kita bahas di slide selanjutnya. Ruang lengkup untuk PSAK 65 ini, ruang lengkupnya yaitu entitas yang merupakan PSAK ini hanya diperuntukkan untuk entitas yang merupakan entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Karena memang ini hanya khusus untuk entitas induk yang memiliki entitas anak atau entitas asosiasi. PSAK ini berlaku untuk seluruh entitas induk kecuali program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24 dan entitas investasi yang tidak perlu menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur laporan keuangan entitas anaknya pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Jadi PSAK ini berlaku untuk semua entitas yang memiliki anak perusahaan kecuali dua entitas yang disebutkan tersebut. selanjutnya selanjutnya untuk mengendalian selanjutnya untuk pengendalian investor terlepas dari spot keterlibatnya dalam entitas atau investasi menentukan apakah investor sebut tempatkan entitas induk dengan menaksirkan apakah investor tersebut mengendalikan investasi. Jadi untuk pengendalian tersebut investor tersebut harus menentukan apakah dia dapat mengendalikan investasi tersebut investasi atau tidak. Jika dia merupakan pengendali dari investasi maka dia wajib untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana sih investor yang mengendalikan investasi tersebut? Investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Jadi investor disebut mengendalikan investasi jika dia mendapatkan hak memiliki hak atas imbal hasil dari memiliki hak atas imbal hasil dari investasi tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut. Maksudnya investor tersebut memiliki bagian dari pendapatan investasi dan dia dapat dia dapat mengendalik apa ya dia dapat berbuat sesuatu atau mengambil keputusan yang mana keputusan yang dia ambil tersebut akan mempengaruhi imbal hasil tersebut. Artinya dia dapat mengendalik dia dapat apa ya istilahnya dia dapat dia memiliki hak suara untuk mengubah apa ya untuk menentukan operasi dari investasi tersebut. Nah investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut. Nah ini syarat-syarat apa syarat-syarat bahwa investor tersebut dapat mengendalikan investasi. yang pertama kekuasaan atas investasi nanti akan dijelaskan pada paragraf 10 dan paragraf 14 exposure atau hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan investasi dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi. Jadi investor dapat dikatakan mengendalikan investasi jika dia itu memiliki kekuasaan atas investasi tersebut kemudian dia mendapatkan hak dia mendapatkan imbal hasil dari investasi tersebut dan dia dapat menggunakan kekuasaannya tersebut untuk mengubah imbal hasil tersebut. Artinya dia dapat mengambil keputusan untuk mengubah dia dapat mengambil keputusan yang dapat berdampak pada penghasilan dari investasi tersebut. itu investor dikatakan memiliki pengendalian atas investasi. Dari syarat-syarat ini tadi kita akan bahas satu persatu yang pertama tentang kekuasaan. investor memiliki kekuasaan atas investasi ketika investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan yaitu aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil dari investasi. jadi dia disebut memiliki kekuasaan jika dia dia dapat mengarahkan aktivitas dari investasi tersebut. Kemudian kekuasaan dapat timbul dari hak. Maksudnya kekuasaan tersebut bisa berasal dari bisa berasal dari misalkan si investor ini memiliki hak suara pada RUPS atau memiliki atau dalam arti lain dia memiliki memiliki saham mayoritas pada investasi tersebut. Tetapi kadang kekuasaan juga tidak hanya berasal dari hal tersebut. Kekuasaan bisa bisa juga berasal dari berbagai faktor lain. Misalkan adanya kontrak antara investor dan investasi sehingga investasi tersebut dikendalikan oleh investor. Selanjutnya bukti bahwa investor mengarahkan aktivitas atau bukti bahwa suatu entitas entitas induk tersebut dapat kenyataan bahwa entitas induk dapat mengarahkan aktivitas dari entitas yang dikendalikan itu memang dapat digunakan sebagai bukti bahwa entitas induk memiliki kekuasaan pada investasi tersebut. Tetapi bukti tersebut belum bukti tersebut belumlah suatu bukti yang meyakinkan. Jadi masih diperlukan bukti-bukti yang lain selain dari bukti tersebut. Seperti itu. Jika ternyata pada investasi tersebut terdapat dua atau lebih investor yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi hasil dari investasi tersebut maka investor yang memiliki kekuasaan atau investor yang memiliki pengendalian merupakan investor yang paling mempengaruhi imbal hasil dari investasi tersebut. Jadi misalkan perusahaan A dimiliki sahamnya 50% oleh perusahaan B dan 50% oleh perusahaan C. Nah secara hak suara perusahaan B dan C tersebut memiliki jumlah hak yang sama. Memiliki jumlah hak suara yang sama. tetapi manakah yang dapat disebut memiliki kekuasaan atas perusahaan A? Nah antara perusahaan B dan C tersebut dilihat mana yang paling mempengaruhi imbal hasil dari perusahaan A tersebut. Nah yang paling mempengaruhi imbal hasil dari perusahaan A tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kekuasaan atas perusahaan A tersebut. selanjutnya syarat yang kedua yaitu imbal hasil. Investor terekspas atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Nah jadi imbal hasil di sini misalkan pembagian laba atau seperti itu. Jadi investor dapat disebut memiliki terekspas atau memiliki imbal hasil jika imbal hasil tersebut merupakan akibat dari kinerja investi. Jadi jika investor eh jika investi berkinerja baik atau mendapatkan keuntungan maka investor akan mendapatkan imbal hasil positif. Begitu pula jika investi berkinerja buruk atau mendapatkan kerugian maka investor akan mendapatkan imbal hasil yang negatif seperti itu. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investi lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil dari investi. Sebagai contoh kepemilikan kepentingan dan pengendali dapat berbagi laba atau distribusi dari investi. Jadi mungkin memang yang mendapatkan imbal hasil tersebut bukan hanya pengendali saja tapi bisa jadi kepentingan dan pengendali juga mendapatkan bagian laba. Jadi tidak semua yang mendapatkan imbal hasil tersebut merupakan pengendali dari investi tersebut. syarat yang ketiga yaitu adanya hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan saja tetapi tidak hanya memiliki kekuasaan dan eksposur atau atas imbal hasil dari variabel yang terlibat dengan investi tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dan keterlibatannya dengan investinya. Jadi dikatakan sebagai pengendali itu bukan hanya memiliki kekuasaan dan memiliki imbal hasil tetapi dia bisa menggunakan kekuasaannya tersebut untuk mengubah imbal hasil dari investi tersebut. Kemudian investor dengan hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor bertindak sebagai prinsipel atau agen. Investor yang bertindak sebagai agen tidak mengendalikan investi ketika investor terbut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Maksudnya di sini walaupun dia memiliki hubungan kekuasaan dan walaupun dia memiliki kekuasaan dan imbal hasil dan dia dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah imbal hasil tersebut masih dilihat apakah ada pihak pengendali dari si investor tersebut. Misalkan ada perusahaan C yang dia dimiliki perusahaan B ada perusahaan C yang dikendalikan oleh perusahaan B ternyata perusahaan B tersebut 100% sahamnya dimiliki oleh perusahaan A. jadi yang di sini yang bertindak sebagai pengendali sebenarnya merupakan perusahaan A perusahaan B ini hanyalah sebagai agen bukan sebagai prinsipal agen dari perusahaan A untuk melaksanakan kewajiban dari perusahaan A tersebut pada perusahaan C tersebut seperti itu hanya mendelegasikan mendelegasikan hak yang dimiliki perusahaan A pada perusahaan C tersebut selanjutnya untuk persyaratan akutansi entitas induk penyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akutansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa jadi dalam keadaan apapun kebijakan akutansi harus sama setiap tahun setiap tahunnya selanjutnya konsolidasi atas investi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investi jadi laporan keuangan konsolidasi harus mulai dibuat saat dia mendapatkan pengendalian tersebut dan berakhir ketika dia sudah tidak mendapatkan sudah tidak sebagai pengendali dari investi tersebut selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kepentingan dan pengendali jadi di dalam laporan konsolidasi biasanya terdapat non-controlling interest atau kepentingan dan pengendali yaitu pihak yang memilih pihak yang bukan dari pengendali dari investi tersebut atau memiliki saham minoritas pada investi tersebut entitas induk penyajikan kepentingan pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dan terpisah dari ekuitas pemilik di entitas induk jadi di laporan keuangan konsolidasi di bagian modal harus disajikan secara terpisah bagian dari kepentingan dan pengendali selanjutnya perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas maksudnya jika awalnya entitas induk A memiliki saham 90% ternyata dia melepas sahamnya sebesar 10% ke perusahaan yang non-pengendali disini perusahaan A tidak kehilangan kendalinya atas perusahaan atas investasi tersebut jadi itu hanyalah transaksi ekuitas seperti itu selanjutnya yang kita bahas adalah kehilangan dari kehilangan pengendalian jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak maka entitas induk harus melakukan hal-hal sebagai berikut yang pertama menghentikan pengakuan aset dan liabilitas pada entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasi pengendalian oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan SAK nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai PSAK 55 atau biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada asosiasi atau ventura tersebut jadi ketika ketika dia kehilangan pengendalian tapi ternyata dia masih memiliki investasi di perusahaan anak tersebut misalnya dari awalnya sahamnya 60% dia jual 20% tinggal 40% jadi dia sudah tidak memiliki kendali atas perusahaan anak tersebut karena sahamnya di bawah 50% maka pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut dia harus mencatat nilai investasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dia dapat mencatatnya sesuai dengan nilai wajarnya sesuai dengan PSAK 55 atau sesuai dengan biaya perolehan pada saat pembelian investasi awal tersebut selanjutnya entitas juga harus mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali terdahulu jadi apabila dia kehilangan pengendalian dia harus melihat transaksi tersebut apakah dia untung atau rugi dari kehilangan pengendalian tersebut nah keuntungan atau kerugian tersebut juga harus diatribusikan ke kepentingan pengendali terdahulu jadi dia melihat transaksi saham tersebut apakah nilainya itu lebih dari nilai bukunya atau di atas nilai bukunya di bawah atau di atas nilai bukunya jika nilai jualnya tersebut di atas nilai bukunya dia akan mengakui keuntungan dari kehilangan pengendalian tersebut tapi jika ternyata penjualan tersebut di bawah nilai bukunya dia dia harus mengakui kerugian dari kehilangan pengendalian tersebut seperti itu nah menentukan apakah entitas menentukan apakah sepatu entitas merupakan entitas investasi tadi disebut di awal bahwa semua entitas semua semua entitas induk harus diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi kecuali ada dua entitas yaitu entitas dari imbal kerja sesuai PSAK 24 dan entitas investasi disini kita akan menentukan entitas yang termasuk entitas investasi itu seperti apa entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah investasi entitas investasi adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi kemudian menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal penghasilan investasi atau keduanya dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan nilai wajar apabila suatu entitas induk ternyata memiliki tiga syarat sebagai diatas yaitu ternyata dana yang dia peroleh itu berasal dari investor yang tujuannya memberikan jasa manajemen investasi kemudian dia itu menyatakan komitmen kepada investor tersebut bahwa tujuan bisnisnya adalah menginvestirkan dana yang diperoleh untuk investasi untuk memperoleh hasil dari investasi dan dia mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan kepada nilai wajar maka entitas tersebut disebut sebagai entitas investasi entitas investasi ini tidak diwajibkan untuk membuat laporan keuangan konsolidasi ini masih dalam penentuan apakah suatu entitas merupakan entitas investasi dalam menilai apakah entitas investasi memenuhi definisi yang disebutkan pada kriteria yang sebelumnya ada karakteristik khusus dari entitas investasi itu yang pertama entitas tersebut memiliki lebih dari satu investasi jadi suatu entitas investasi pasti berinvestasi di lebih dari satu entitas jadi dia berinvestasi di perusahaan A, B, C, D entitas investasi juga memiliki lebih dari satu investor memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berrelasi dari entitas entitas investasi itu dia itu mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dia diinvestasikan lagi seperti itu dan memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa entitas entitas investasi yang memiliki seluruh karakteristik khusus di atas memberikan pengungkapan tambahan yang sesuai dengan PSAK 67 tentang pengungkapan kepentingan dalam entitas lain dan jika faktor dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga definisi yang disebutkan di slide sebelumnya atau karakteristik khusus yang seperti disebutkan pada slide di atas maka entitas induk menilai kembali apakah entitas tersebut adalah entitas investasi jika jika ternyata pada suatu saat ada perubahan dari entitas induk tersebut sudah tidak sesuai dengan karakteristik yang tadi disebutkan jadi dia harus menilai kembali apakah dia masih merupakan entitas investasi atau bukan jika dia masih merupakan entitas investasi dia tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasian tetapi jika ternyata dia sudah tidak memenuhi syarat sebagai entitas investasi dia harus membuat laporan keuangan konsolidasian dengan entitas anak tersebut entitas investasi pengecualian terhadap laporan keuangan konsolidasian jadi entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain nah namun entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai PSAK 55 jadi jika entitas investasi terbut memiliki apa memiliki anak memiliki pengendalian terhadap suatu investasi dia tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasi nah kecuali disebutkan di paragraf selanjutnya yaitu jika entitas investasi memiliki entitas anak yang memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi entitas investasi mengkonsolidasi entitas anak tersebut sesuai dengan pernyataan di paragraf sesuai dengan PSAK ini dan menerapkan persyaratan pada PSAK 22 tentang kombinasi bisnis artinya jika entitas investasi tersebut ternyata berinvestasi pada entitas investasi lain maka dia harus membuat laporan keuangan konsolidasi tetapi hanya untuk entitas anak yang memiliki jasa yang memiliki aktivitas investasi tersebut seperti itu entitas induk dari entitas investasi mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi jadi jika entitas induk tersebut merupakan entitas investasi dia tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak-anaknya kecuali ternyata investinya tersebut juga merupakan entitas investasi atau memiliki jasa yang sama dengan entitas investasi tersebut yaitu dia memberikan jasa untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut seperti itu selanjutnya pada teknik dan prosedur konsolidasi konsolidasi sendiri adalah menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak yaitu menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset wajiban ekuitas penghasilan dan beban investasi pada entitas induk pada anak adalah porsi entitas pada ekuitas anak yang di investasi entitas induk pada anak dengan porsi entitas pada ekuitas anak dieliminasi jadi kita akan mengeliminasi investasi pada entitas unduk dengan ekuitas pada investasi anak jika terdapat perbedaan antara nilai investasi dengan nilai ekuitas maka akan muncul goodwill kepentingan pengendali diidentifikasi pada ekuitas kepentingan pengendali diidentifikasi dan dijatuh pada ekuitas selanjutnya saldo transaksi penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi secara penuh laba yang belum direalisas termasuk laba yang belum direalisas dan dampaknya terhadap pajak penghasilan ini seperti yang pernah kita pelajari di AKL juga jika terdapat transaksi antar anak dan induk maka transaksi tersebut harus di eliminasi termasuk laba yang belum direalisas dari transaksi tersebut juga harus dieliminasi eliminasi yang harus dilakukan yang pertama eliminasi terhadap akun investasi akun investasi akan dieliminasi dengan akun ekuitas pada entitas anak nah jika nanti ternyata kepemilikan pada entitas anak tidak 100% maka akan muncul kepentingan dan pengendali yang akan kita catat pada bagian ekuitas di laporan kewan konsolidasi perbedaan perbedaan nilai wajar dan nilai buku harus diperhitungkan dalam konsolidasi yang digunakan untuk konsolidasi merupakan nilai yang dicatat pada laporan konsolidasi merupakan nilai wajar jadi ketika ternyata kita menilai kita menilai suatu aset dari entitas anak tidak sesuai dengan nilai wajarnya kita harus melakukan penyesuaian pada saat kita melakukan konsolidasi tersebut kita harus melakukan penyesuaian sesuai dengan nilai wajar dari aset tersebut goodwill akan muncul jika nilai perolehan tidak sama dengan nilai wajar jika ternyata nilai perolehan dari apa akuisisi tersebut lebih besar dari betul nilai wajar aset yang diakuisisi maka akan muncul akun goodwill selanjutnya eliminasi pada akun akun lain yaitu akun utang dan pihutang yang muncul antara anak dan induk harus dihapuskan jadi jika terdapat transaksi utang pihutang antara induk dan anak transaksi tersebut harus dihapuskan karena sekarang antara entes induk dan anak tersebut satu entitas tersendiri jadi apa kita akan mendebit hutang pada hutang dan dikredit dengan hutang pada transaksi tersebut nah selanjutnya cuk eliminasi terdapat transaksi transaksi yang boleh diakui adalah transaksi pada pihak ketiga transaksi anak dan induk harus dieliminasi jadi jika terdapat transaksi misalkan transaksi penjualan dari anak pada induk kita harus mengeliminasi transaksi tersebut termasuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan pada transaksi tersebut transaksi transaksi yang dapat diakui pada laporan keuangan konsolidasi hanyalah transaksi pada pihak ketiga atau transaksi yang bukan merupakan transaksi dengan antara induk dan anak nah untuk mengeliminasi transaksi pada akun persediaan dieliminasi antara penjualan dengan harga pokok penjualan jadi jika terdapat penjualan persediaan dari induk dan ke anak maka kita harus membuat jurnal eliminasi antara penjualan dengan harga pokok penjualan atau COGS jika ternyata barang tersebut belum terjual maka laba yang belum direalisasi harus dikurangkan dari nilai inventory dan mempengaruhi laba yang telah diakui jadi jika tadi transaksi tersebut ternyata barang dari induk tersebut belum terjual dan masih berada di gudang dari masih terdapat di gudang dari entitas anak maka jika ternyata dalam transaksi tersebut mengandung laba laba tersebut kan belum terrealisasi karena belum terjual ke pihak ketiga maka laba yang belum direalisasi tersebut harus dikurangkan dari nilai inventory seperti itu kemudian eliminasi transaksi pada transaksi aset tetap pada saat tahun terjadinya transaksi aset tetap tidak boleh diakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut jadi jika misalkan ada penjualan aset tetap dari induk ke anak pada tahun ternyata terdapat keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut keuntungan atau kerugian tersebut tidak boleh diakui oleh induk ataupun anak tersebut kemudian untuk laba yang ada dalam aset tersebut harus dieliminasi jadi jika ternyata transaksi tersebut sudah terjadi dan dalam laporan keuangan misalkan ada penjualan induk ke anak pada tahun ini tahun induk menjual tanah tanah yang nilai bukunya 100.000 ke anak dengan nilai penjualan 150.000 jadi induk mengakui laba pada tahun terjadi transaksi laba tersebut tidak boleh diakui jadi harus dikurangkan laba dari induk tersebut dari penjualan tanah tersebut dan dalam aset yang dibeli oleh si anak tersebut mengandung laba 50.000 yang dari induk tersebut laba ini juga harus dieliminasi laba yang ada dalam aset ini juga harus dieliminasi dengan laba mirik induk tadi kemudian nilai penyusutan akan disesuaikan jika aset tersebut depreciable maka nilai penyusutan dari aset tetap tersebut harus disesuaikan setiap tahunnya sesuai dengan nilai awal dari aset tetap tersebut kemudian transaksi yang terkait dengan obligasi obligasi hanya boleh diakui sebesar obligasi pada pihak eksternal jika terdapat transaksi obligasi antara induk ke anak obligasi tersebut harus di eliminasi eliminasinya dengan mendebit jurnal obligasi dan mengkredit jurnal investasi pada obligasi kemudian jika ternyata terdapat pendapatan atau beban bunga maka pendapatan atau beban bunga tersebut harus dieliminasi selanjutnya ini untuk laba yang belum direalisasikan keuntungan dan kerugian dari hasil transaksi intra kelompok usaha yang diakui pada dalam aset persediaan aset tetap dan obligasi harus dieliminasi eliminasi tersebut akan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dan mempengaruhi laba atau rugi berada berjalan yaitu pada COGS biaya bunga dan depresiasi ini juga pernah kita pelajari semua di AKL pasti teman-teman masih ingat jadi jika terdapat laba yang belum direalisasikan antara transaksi indung dan anak maka laba atau rugi tersebut harus dieliminasi eliminasinya pasti akan mengakibatkan perubahan juga dalam aset atau liabilitas dari perusahaan tersebut apabila terdapat penjualan hulu dari indus induk semua laba disesuaikan mempengaruhi bagian laba induk jadi jika penjualan hanya dari hulu maka semua laba terput merahukan bagian dari induk saja jadi tidak terkait dengan kepentingan dan pengendali sementara jika transaksinya penjualan hilir atau teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilah upstream maka semua laba harus disesuaikan dan mempengaruhi bagian laba atau kepentingan yang pengendali karena laba terput ada di anak perusahaan ini untuk prosedur konsolidasinya laporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian harus disusun pada tanggal yang sama jadi antara laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak tersebut seharusnya tanggalnya sama untuk dibuat laporan keuangan konsolidasi jika ternyata jika ternyata tanggalnya tidak sama bagaimana jika ternyata tanggal antara induk dan anak tidak sama maka harus dilakukan penyesuaian atas transaksi 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 diantara dua tanggal ini atas transaksi atau peristiwa yang signifikan diantara dua tanggal induk dan anak ini harus disamakan jadi terus laporan keuangan konsolidasian menggunakan kebijakan akutansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa jadi laporan keuangan konsolidasian tersebut harus menggunakan kebijakan akutansi yang sama antara laporan keuangan yang telah disusun oleh anak dan induk tersebut perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik jadi jika ternyata terdapat perubahan pada kepemilikan entitas yang mengakibatkan hilangnya pengendalian ini merupakan transaksi ekuitas jadi harus menyesuaikan nilai dari kepentingan dan pengendali tersebut selanjutnya ke pengungkapan hal-hal yang harus diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu sifat hubungan antara entitas induk dan suatu entitas anak yang memiliki pengendalian lebih dari setengahnya atau memiliki lebih dari setengah kekuasaan kemudian alasan mengapa kepemilikan lebih dari setengah kekuasaan tidak diikuti dengan pengendalian jika ternyata dia memiliki memiliki saham lebih dari 50% tetapi tidak memiliki pengendalian itu alasannya apa harus diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasi akhir periode pelaporan dalam akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak jika laporan keuangan memiliki tanggal atau periode yang berbeda jika ternyata laporan keuangan anak berbeda dengan laporan keuangan konsolidasi maka hal-hal tersebut juga harus diungkapkan pada CAAK dari laporan keuangan konsolidasi tersebut sifat dan luas setiap retiksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk men-transfer dana ke entitas induk itu juga harus diungkapkan di CAAK kemudian rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kemampuan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya kebangkandalian apabila terdapat perubahan kepemilikan dari entitas induk pada entitas anak itu harus dilaporkan di CAAK kemudian pengendalian hilang maka entitas induk mengakibatkan keuntungan atau kerugian jika ada yang diakui sesuai dengan paragraf 31 dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan hisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan nilai wajar pos keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi kompleensif jika tidak disesikan secara terpisah ini yang tadi kita jelaskan apabila terdapat kehilangan pengendalian maka entitas induk harus menyajikkan keuntungan atau kerugian dari kehilangan pengendalian tersebut yaitu melihat nilai transaksi tersebut dibandingkan dengan nilai buku dari investasi tersebut sekian presentasi dari kelompok dua selanjutnya langsung ke tanya jawab ya Pak iya terima kasih ya Pak Agus sama Pak Ahmad capek ya Pak Agus iya Pak lumayan banyak iya banyak memang topiknya ya oke jadi yang pertama gini saya lihat info dari teman-teman juga itu semua pertanyaan sudah masuk ke dalam grup tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi ya jadi mungkin saran Bapak gini pertama mungkin nanti materinya di share di grup kemudian yang sempat bisa dijawab sampai dengan 4.30 silahkan nanti sisanya mungkin bisa dijawab atau diketik di file atau di grup gitu ya di share aja di grup jawabannya ya Pak ya Pak sama Pak Agus ya tapi silahkan kalau mau dijawab dulu karena pertanyaan semua sudah ada di chat oh iya Pak sebentar belum melihat chat soalnya Pak sembari saya ngisi presensi kita jangan kelewatan seperti minggu lalu saya izin stop share ya Pak ya ya silahkan boleh oke bisa yang lain dibuka fotonya sebentar saya mau saya mau ini mau capture sebentar tadi sih sudah saya capture-in juga oke yang mau buka fotonya silahkan dibuka sebentar Pak ya yang mau sisiran silahkan sisiran dulu biar tampil cantik dan ganteng yang pasti ini sudah enggak kelewatan lagi saya sudah ngisi absensi kalian tinggal materi saja tinggal ini baik sudah oke saya dua kali capture ya yang pertama yuk satu dua tiga oke sebentar yang kedua sekali lagi satu dua tiga oke sudah baik terima kasih ya untuk penyaji hari ini tidak kalah dengan penyaji yang minggu lalu ya detail kalau saya diskusi dengan istri saya kebetulan istri saya juga dosen ya detail-detail sekali dibuat jadi memang memakan waktu tapi bagus ya artinya ya cuman memang kita kekurangan untuk sesi diskusinya silahkan mungkin nanti untuk kelompok yang berikutnya di set waktunya sampai dengan jam 4 gitu ya artinya punya waktu 30 menit untuk sesi tanya-jawab gitu jadi ada yang mungkin bisa dipercepat gitu atau mungkin dianggap sudah contoh-contoh yang sudah tahu bisa diteruskan saja gitu ya apalagi kalau teman-teman semua sudah belajar ya kontansi keuangan dan kontansi keuangan lanjutan ya karena materi kita ini kan seperti mereview semuanya materi kontansi keuangan itu ya cuman berbasis atau berdasarkan landasan-landasan standar akuntansinya semuanya yang berlaku saat ini keterbaruannya dan juga penerapannya gitu jadi untuk Pak Agus dan juga Pak Ahmad silakan mungkin ininya dicatat saja atau di-capture silakan ya atau di-foto pertanyaan-pertanyaannya ya karena waktu kita sudah sudah sangat menipis ini kecuali kalau kalian mau jawab dalam waktu 5 menit ini masih ada waktu barangkali mau mau di-inikan mau dimanfaatkan tapi kalau nanti juga sekalian dipertanyainya silakan diketik aja di word ya berdasarkan apa namanya jawaban teman-teman penyaji kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang minggu depan berarti kelompok yang ketiga ya urut absensi yang kelima dan yang keenam gitu siapa Bu Aninditya ya Bu siapa temannya Anissa Pak Bu Anissa ya iyalah ya namanya dari A dulu lah ya kalau punya nama dari urut abjad ya selalu duluan biasa itu kan dari kecil seperti itu dari SD ya Bapak Ibu kecuali yang namanya yang Z yang W ya belakangan oke gak apa-apa Ibu Bu Aninditya dan Bu Anissa coba minggu depan di-set gak apa-apa slide boleh tetap banyak ya tapi mungkin ada yang bisa di-skip tapi diatur aja waktunya nanti saling mengingatkan supaya jam 4 boleh ini kecuali itu materi yang sangat-sangat penting memang ya yang gak apa-apa bukan maksudnya jam 4 mas lebih kurangnya boleh supaya kalian tidak punya kayak Pak Agus ini kan jadi sama Pak Ahmad jadi kayak punya PR ini selesai kuliah punya PR harus menjawab sampai menjawab ada berapa 12 pertanyaan dan mereka harus kirim ke grup gitu ya supaya ya maksud saya biar jangan terlalu menjadi beban sama kalian ya karena kalian banyak tugas ya di mata kuliah yang lain juga gitu Pak Agus dan Pak Ahmad sudah dicatat atau di-capture pertanyaannya sudah disalin semua Pak sudah disalin semuanya ya baik kalau di portal kita perkuliahan sudah sudah saya isi semuanya dan saya sudah bisa tutup di ininya oke beres sudah jadi saya tidak capek sendiri bikin presensi manual seperti yang minggu lalu saking asiknya mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari kalian semuanya ya tapi pada prinsipnya saya senang ya jadi Pak Ahmad sama Pak Agus saya kira nanti silangkan ketika jawabannya di word lalu sekali semua aja kali ya bikin di word lalu share aja di grup materinya juga Bapak belum dapat itu loh ya oh ya nanti saya share di grup ya sudah saya share di grup sama teman-teman sih Pak sebenarnya Pak oh iya di grup teman-teman ke Bapak nggak di share nanti saya share di grup soalnya kan nanti IBR ini juga ada referensi untuk apa namanya membuat soal-soal ujian kita dan lain sebagainya baik saya kira itu aja kita tutup perkuliahan ya Bapak Ibu ya terima kasih untuk semuanya lengkap setiap minggu hadir semuanya ya rajin-rajin pinter-pinter lagi baik terima kasih selamat sore salam sehat semuanya ya sampai minggu depan terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih teman-teman terima kasih Pak terima kasih penyaji juga saya tutup ya baik Pak